Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Setelah sebelumnya kami menjelaskan proses instalasi Anaconda pada sistem operasi berbasis Linux, dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk melakukan proses update Anaconda. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait Tunia IT. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, di sini sebelum kami menemokan proses update Anaconda, yang pertama-tama kami akan coba buka dulu atau aktifkan dulu Anaconda yang sudah pernah kita install sebelumnya. Nah, di sini kita coba maksimas dulu tampilannya. Lalu kami akan coba perbesar ukuran font-nya agar bisa dilihat dengan lebih jelas. Lalu berikutnya kami akan coba beralih ke desktop di sini. Kita ls dulu ya. Dan bisa kita lihat di sini, kita masih memiliki file percobaan .ipy.nb yang pernah kita buat pada sesi pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya kita akan coba running Jupyter Notebook di direktori desktop ini. Kita akan coba aktifkan lagi file percobaan .ipy.nb-nya. Lalu berikutnya kita akan coba tambahkan cell baru di sini. Nah, cell baru yang akan kita tambahkan ini pada intinya hanya akan melakukan import beberapa modul. Semisal saja kita akan coba import dulu modul NumPy. Lalu kita juga akan melakukan import terhadap modul SciPy. Lalu kita juga akan melakukan import untuk modul Matlotlib. Dan terakhir kita juga akan melakukan import untuk modul Scikit-learn. Lalu berikutnya kita akan coba print out versi dari setiap modul ini. Print ya, untuk NumPy. Version. Nah, ini merupakan mekanisme yang bisa kita lakukan untuk melakukan print out versi dari NumPy. Kita coba copy saja di sini. Lalu berikutnya kita akan kenakan atau lakukan hal yang sama untuk modul-modul yang lain. Berikutnya adalah SciPy di sini. Kita copy lagi. Berikutnya adalah Matplotlib di sini. Dan terakhir adalah Scikit-learn. Oke, kita coba eksekusi ya guys script-nya di sini. Dan ini dia. Bisa nampak di sini ya guys, versi NumPy yang kita gunakan saat ini adalah versi 1.18.5. Lalu versi SciPy-nya adalah 1.5.0. Versi Matplotlib-nya adalah 3.2.2. Dan versi Scikit-learn-nya adalah 0.23.1. Nah, ini merupakan kondisi sebelum kita melakukan proses update Anaconda. Berikutnya kita akan coba save dulu. Lalu kita close file notebook-nya. Kita close lagi Jupyter notebook-nya di sini. Lalu kita minimize web browser kita. Dan di sini kita akan coba non-aktifkan atau kita matikan dulu Jupyter notebook-nya. Ctrl-C. Kita pilih Yes. Lalu kita enter. Berikutnya kita akan coba clear screen dulu. Untuk melakukan proses update Anaconda sebenarnya kita cukup mengaktifkan comment conda spasi update spasi dash dash all. Nah, caranya lebih kurang seperti ini nih guys. Pertama-tama kita coba akses dulu Anacondanya. Di sini berarti menggunakan tilde untuk mengakses home directory. Lalu slash Anaconda 3. Lalu slash bin di sini. Nah, berikutnya di sini kita akan panggil conda spasi update spasi dash dash all. Lalu kita tinggal tekan saja tombol enter. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys. Proses update-nya sudah mulai berjalan nih. Dan berikutnya kita diadapkan pada tampilan konfirmasi terkait modul-modul Python apa saja yang akan diupdate. Nah, di sini kalau kita menyetujui proses update-nya, kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol Y. Lalu enter. Dan bisa kita lihat di sini ya guys. Proses downloading paket-paket terbaru sudah mulai berlangsung. Dan nanti setelah proses download yang selesai, akan dilanjutkan dengan proses instalasi. Oke, bisa kita lihat di sini ya guys. Proses instalasinya baru saja selesai. Kita coba clear screen dulu. Lalu berikutnya kita akan coba panggil lagi atau aktifkan lagi Jupyter notebook kita. Di sini kita akan panggil tilde slash Anaconda 3 slash bin slash Jupyter spasi notebook. Nah, di sini Jupyter notebook-nya sudah aktif kembali. Kita akan kembali membuka file percobaan .ipnb ini. Nah, kali ini kita akan coba eksekusi ulang bagian import-nya. Lalu berikutnya untuk bagian printout-nya, di sini kita tidak eksekusi ulang. Melainkan kita copy. Lalu kita akan coba buat cell baru. Kita paste di bawahnya. Lalu kita coba eksekusi script yang ada di sini. Nah, mekanisme seperti ini sengaja kami lakukan supaya kita bisa melihat hasil printout dari proses eksekusi sebelumnya. Di mana kita bisa membandingkan versi dari NumPy, SciPy, Matplot Clip, dan Scikit-learn sebelum maupun sesudah proses update Anaconda. Nah, bisa kita lihat di sini guys. Sebelum proses update Anaconda, NumPy-nya memiliki versi 1.18.5. Sedangkan setelah proses update, versi NumPy-nya sekarang menjadi 1.19.2. Untuk SciPy, sebelum proses update, versinya adalah 1.5.0. Dan setelah proses update, versinya menjadi 1.5.2. Lalu untuk Matplot Clip, sebelum update, versinya adalah 3.2.2. Dan setelah update, versinya menjadi 3.3.2. Lalu terakhir untuk Scikit-turn, sebelum proses update, versinya adalah 0.23.1. Dan setelah proses update Anaconda, versinya naik menjadi 0.23.2. Nah, bagaimana guys terkait dengan proses update untuk Anaconda? Harapannya bisa dipahami ya. Demikian sesi pembelajaran kita kali ini. Semoga materi pembelajaran yang disampaikan dapat membantu kalian yang saat ini sedang melakukan proses eksplorasi data sains dengan Python. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan juga masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya. Karena ini semua akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia belajar. Banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Selamat menikmati.